Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini hari Jumat tanggal 30 Mei 2024 kita akan membuat ramuan herbal untuk segala macam penyakit ya penyakit badan ya pokoknya kalau ada merasa sakit-sakit di badan apakah di perut di kepala di kaki di pundak di leher nah ini bisa menggunakan ramuan ini ya yang pertama ini adalah kemiri ada tujuh ya ya benar ini adalah bawang bawang merah ada tujuh juga ini adalah cabai rawit ada tujuh juga ini adalah gula batu nah ini gula batunya ada dua ini adalah jeruk nipis juga ada tujuh ini adalah kunyit ya juga ada tujuh dua ratus lima puluh gram ya ini satu lagi yang terpenting adalah eh air kelapa hijau air kelapa bajunya ketiga ya tiga butir ya baik satu-satu kita akan buat apa dulu yang dipotong-potong nah ini ini jahe jahaya jahe jahe dipotong-potong ya tidak perlu terlalu ehuh apa kecil eh sebilis Oke apa secukupnya saja dipotong-potong nah ini wadahnya wajib yang terbuat dari plastik ya jangan yang terbuat dari kaleng atau dari tembaga atau aluminium Oh ya dari plastik ini jahenya kita potong-potong sampai selesai ya nanti semua bahan ini disatukan kedalam satu wadah berikutnya adalah kunyit nah ini kunyit punya juga dipotong-potong ini peti itu tidak perlu ditumbuk tidak perlu ditumbuk iya langsung kita masukkan ke dalam pernah berikutnya adalah jeruk nipis jeruk nipis di belah cukup di belah saja bisa belah dua bisa belah tiga boleh langsung cemplungkan ternyata licin lalu ini jeruk nipisnya eh apa namanya tercemplungkan boleh dua kali boleh tiga kali terserah cemplungkan ke dalam plastik ya warna putih berikutnya cabe eh bukan cabe bawang langsung nggak usah dipotong nggak usah itu cabe dipotong dikit ya supaya meresap betulnya nah kita ulangi lagi nih ternyata ada sedikit miss 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 universe Tadi ambil dulu dikeluarin dulu ya dipotong dua ya ini cabainya bawangnya bawang merah dipotong dua ini bahan-bahannya kita bisa beli di warung ya ini adalah bahan-bahan dapur ya yang biasa di la dikumpulkan nah ini nggak usah dipotong tuh cabainya langsung saja kemiri juga langsung saja tidak usah dipotong dan ini juga apa gula batunya tidak perlu dipotong berikutnya adalah memasukkan air kelapa air kelapanya tiga butir air kelapa hijau ya air kelapa hijau nya yang tidak ada tidak ada isinya isinya ini hanya airnya saja nah ini airnya saja yang diambil ya jadi belinya air kelapa selalu setelah setelah seperti ini ya ditutup selama tiga jam setelah tiga jam boleh dikonsumsi ya sekitar sekitar tiga jam setengah ya boleh ditaruh di kulkas setelah 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 tujuh jam gitu jadi eh eh setelah tiga jam setengah bisa langsung konsumsi atau nanti kalau tidak habis setelah setelah tujuh jam boleh dibawa ke kulkas ya ini apa namanya ini Oh batunya ya gula batu ini kayaknya kurang lebih kurang lebih tempatnya kecil ini dikira cukup ternyata bahan-bahannya itu besar-besar ternyata ke lebih mungkin itu kali buntu putuh ya kita coba aja yang ini dulu ya sampai penuh tuh sampai penuh ya ya ini direndam ditutup selama tiga jam setengah baru setelah itu bisa dikonsumsi nah ini ditutup ya tutupnya rapet ya baik eh ramuan ini bisa untuk segala macam keluhan atau penyakit yang ada di badan yang di perut dan kaki yang dipinggang yang dileher dan kepala ya mudah-mudahan bisa menjadi alternatif eh untuk mengurangi resiko yang lebih berat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati